Menghitung Luas Lingkaran Rumus untuk menentukan luas lingkaran adalah L sama dengan P kali R kuadrat L adalah luas lingkaran Bilangan P adalah 3,14 atau 22 per 7 Jika di dalam soal nilai P belum ditentukan Maka gunakan 3,14 apabila jari-jari lingkaran bukan kelipatan 7 Gunakan 22 per 7 apabila jari-jari lingkaran adalah kelipatan 7 Contoh soal Tentukan luas dari lingkaran di bawah ini Di dalam gambar terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm Penyelesaian Diketahui R sama dengan 7 cm Maka kita gunakan P22 per 7 Ditanyakan L Jawab L sama dengan P kali R kuadrat Kita masukkan nilai dari masing-masing P sama dengan 22 per 7 R kuadrat sama dengan 7 kuadrat Kemudian untuk memudahkan penyelesaian dari soal ini Kita mengurekan 7 kuadrat menjadi 7 kali 7 Sehingga kita dapatkan 22 per 7 kali 7 kali 7 Untuk melakukan penyederhanaan Kita asumsikan semua angka adalah pecahan Di 22 per 7 adalah pecahan 7 itu sebenarnya adalah pecahan yaitu 7 per 1 Sehingga antara pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan bilangan yang sama Di sini kita bagi dengan 7 Sehingga 7 menjadi 1 Maka kita dapatkan 22 kali 1 kali 7 Karena perkalian dengan 1 tidak ada artinya Maka kita tulis 22 kali 7 Hasilnya adalah 154 Setelah kita memahami rumus luas lingkaran Tentunya kamu juga bisa memodifikasinya untuk menentukan luas juring lingkaran Luas juring istimewa Bagaimana menentukan luas daerah yang berwarna biru dari lingkaran-lingkaran berikut Lingkaran 1 Daerah yang berwarna biru adalah 3 per 4 dari lingkaran Gambar nomor 2 Daerah yang berwarna biru adalah setengah dari lingkaran Gambar nomor 3 Daerah yang berwarna biru adalah 1 per 4 lingkaran Daerah yang berwarna biru inilah yang kita sebut sebagai juring Contoh soal Sebuah juring mempunyai jari-jari 14 cm Berapa luas juring pada gambar di atas Penyelesaian Diketahui Jari-jari sama dengan 14 cm Karena 14 adalah kelipatan dari 7 Yaitu 7 kali 2 Maka kita gunakan P sama dengan 22 per 7 Kemudian ditanyakan luas Jawabnya Luas juring sama dengan 3 per 4 kali luas lingkaran Atau 3 per 4 kali P kali R kuadrat Setelah kita masukkan nilai-nilainya Kita dapatkan 3 per 4 kali 22 per 7 kali 14 kuadrat Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini 14 kuadrat kita urekan menjadi 14 kali 14 Kemudian kita akan menyederhanakan Dengan membuat asumsi Semua angka adalah pecahan Jadi 14 ini juga pecahan Yaitu 14 per 1 Penyebut 4 dan pembilang 22 Bisa kita sederhanakan dengan Membagi masing-masingnya dengan angka 2 Sehingga 4 menjadi 2 22 menjadi 11 Kemudian penyebut 7 dan pembilang 14 Bisa kita sederhanakan dengan Membagi masing-masingnya dengan 7 Sehingga 7 menjadi 1 14 menjadi 2 Dari hasil penyederhanaan tadi Kita dapatkan ada penyebut 2 Dan juga ada pembilang 2 Maka kita bisa menyederhanakan lagi Dengan membagi masing-masingnya dengan 2 Sehingga menjadi 1 Kalau kita tulis hasil penyederhanaannya Menjadi 3 kali 11 kali 14 Hasilnya 462 Soal selanjutnya Sebuah juring berbentuk setengah lingkaran Jari-jarinya 20 cm Berapa luas juring pada gambar tersebut? Penyelesaian Diketahui jari-jari adalah 20 cm Jadi jari-jari bukan kelipatan 7 Sehingga kita menggunakan P sama dengan 3,14 Ditanyakan L Jawabnya L atau luas juring sama dengan Setengah kali luas lingkaran Atau setengah kali P Kali R kuadrat Setelah kita masukkan nilai-nilainya Kita dapatkan Setengah kali 3,14 Kali 20 kuadrat 20 kuadrat kita uraikan menjadi 20 kali 20 Kemudian Seperti pada soal sebelumnya Kita akan menyederhanakan Dengan membuat asumsi bahwa Semuanya adalah pecahan 20 itu adalah pecahan 20 dibagi 1 Sehingga kita bisa membagi Penyebut 2 Dengan pembilang 20 Dengan membagi masing-masingnya Dengan angka 2 Sehingga 2 menjadi 1 20 menjadi 10 Sehingga kita dapatkan 1 kali 3,14 Kali 20 Kali 10 Langkah selanjutnya Kita akan menghilangkan koma Dari bilangan desimalnya Kita ketahui bahwa Sebuah bilangan desimal Apabila dikalikan Dengan puluhan Atau ratusan Maka komanya akan bergeser Ke arah kanan Sebanyak jumlah nolnya Kita saksikan Di dalam perkalian ini Ada 20 Dan ada 10 Sehingga ada Dua puluhan Atau ada Dua nol Sehingga Komanya bergeser ke kanan Sebanyak 2 langkah Dan nolnya Kita hilangkan Sehingga kita dapatkan 314 Kali 2 Sama dengan 628 Soal berikutnya Sebuah juring Berbentuk Seperempat lingkaran Dengan jari-jari 28 cm Berapa luah juring Pada gambar tersebut Penyelesaian Diketahui Jari-jari Sama dengan 28 cm 28 28 merupakan Kelipatan dari 7 Yaitu 7 kali 4 Sehingga Kita menggunakan P 22 Per 7 Ditanyakan L Atau luas Jawabnya Luas juring Sama dengan Seperempat Kali Luas lingkaran Atau Seperempat Kali P Kali R Kuadrat Setelah kita Masukkan Nilai-nilainya Kita dapatkan Seperempat Kali 22 Per 7 Kali 28 Kuadrat 28 Kuadrat Kita uraikan Menjadi 28 Kali 28 Sekarang kita akan Menyederhanakan lagi Dengan cara Yang sama Dengan soal-soal Sebelumnya Yaitu Membagi Pembilang Dan penyebut Dengan Bilangan Yang sama Kita dapatkan Angka 4 Pada penyebut Dan angka 28 Pada pembilang Kalau masing-masingnya Kita bagi 4 Maka 4 menjadi 1 Dan 28 menjadi 7 Kemudian kita dapatkan lagi Pembilang 7 Dan penyebut 7 Kalau masing-masingnya Kita bagi dengan 7 Maka kita dapatkan Masing-masing berubah menjadi 1 Sehingga kita Mendapatkan 22 Kali 28 Perkalian dengan 1 Tidak kita tuliskan Karena Perkalian dengan 1 Tidak ada Artinya Kita tulis saja 22 Kali 28 Maka hasilnya 616 Demikian tadi Cara menghitung Luas juring lingkaran Pada Juring-juring istimewa Yaitu Seperempat Lingkaran Setengah Lingkaran Dan Tiga Perempat Lingkaran Mudah-mudahan Bisa dipahami Sehingga Bisa digunakan Untuk Menyelesaikan Soal-soal Yang serupa Terima kasih telah Menyaksikan video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh